Oke boy, balik lagi sama gue Aldirais di channel velg terlengkap dan terupdate, apalagi kalau bukan di HSR Wheel. Nah, di video kali ini, gue sekarang lagi mau... Ngapain kita? Lagi mau apain, Am? Bahas banget, bener banget. Jadi, berhubung kita sudah mulai masuk di era musim mangga, musim hujan. Nah, ini ada beberapa hal yang teman-teman harus perhatiin, gitu ya. Nah, langsung aja kita ulas. Hal yang paling penting banget, teman-teman harus perhatiin ketika musim hujan, itu adalah ban. Kenapa ban? Karena ban ini, ibaratnya tuh ya, ya kakinya kita gitu loh. Jadi, kalau kakinya kita nggak sehat, misalnya contoh ya, lagi jalan. Nih, kaki lagi ke seleo nih. Pasti jalannya kan gitu kan? Nah, makanya teman-teman harus cek. Nah, ada beberapa hal yang teman-teman kalian itu harus tahu ya, Boy. Apa yang perlu diperhatikan ketika kalian mau ganti ban atau ngecek ban kalian itu seperti apa? Nah, nih yang pertama gue kasih tahu, ini kita ada contohnya, ini itu adalah Acelera Eco Plus. Nah, nih Acelera Eco Plus. Kayaknya kita panggilin aja kacapnya ya, seru bantuin ya, jelasin ya. Gimana? Ya nggak? Nah, panggil diam, panggil diam. Mana dia? Panggilam, panggilam. Nah, ini dia. Kenalin diri dulu dong. Nama saya Ipul. Oke. Dari toko Solitaire Motorsport Bintaro. Solitaire Motorsport Bintaro. Oh, yang tempatnya ini ya? Paji Andre waktu itu ganti. Iya, benar. Pernah. Panggilam. Iya. Jadi gini, ini kan masuk ke pusimu hujan nih. Iya kan? Dan ada beberapa hal penting yang harus diperhatikan nih saat berkendara ketika hujan gitu. Salah satunya adalah kondisi ban. Nah, sekarang coba deh, tolong jelasin. Apa sih Eco Plus ini apa nih? Acelera Eco Plus ini? Acelera Eco Plus ini ya biasa pakai kemangan. Bawaan pabrik biasa. Sama kayak bawaan pabrik. Sama kayak ban bawaan pabrik. Bawaan pabrik. Apa tuh? Maksudnya, kenapa sama gitu? Dari kembangannya, modelnya. Ini kembangannya. Alurnya kan bisa non-rotasi nih. Jadi, bisa dibolak-balik. Rotasi. Non-rotasi nih. Non-rotasi. Oh iya benar-benar. Non-rotasi ya istilahnya ya. Jadi, dia bisa ditaruh di mana aja ya? Bisa ditaruh di mana? Bisa ditaruh di mana? Bisa. Belakang kanan, belakang kiri. Ya, bisa. Ban serep? Ban serep. Ya bisa dong. Bisa di mana aja. Bisa di mana. Oke. Nah, ini kalau misalnya ban standar. Ini kayak gini berarti kan kita anggapnya ban bawaan pabrik ya? Ban bawaan pabrik. Ban bawaan pabrik ini. Dia aqua planningnya tuh bagus apa nggak sih? Bagus. Lumayan bagus ini. Berapa persen? Kalau misalnya. Ini 60 lah. Sekitar 60 persen. Nah, gimana sih caranya tahu kalau ban ini tuh sebenarnya udah botak? Kadang-kadang kan ban nggak mesti bener-bener kelihatan botak gitu kan? Ada cara ngukurnya kan? Gimana? Coba kasih tahu deh. Kan ada ini. Yang dari samping? Samping ini? Nah, ini ada segitiganya ini. Oh, segitiga. T... T-W-I? Treadwear? Treadwear. Treadwear ya? Treadwear. Ini kenapa? Ini kalau ininya udah habis kan kelihatan ininya. Kalau banyak udah habis ini udah hilang kayak gitu. Udah nggak ada threadwernya gitu ya? Dia cuma ada satu ya? Ada. Banyak. Mana lagi deh? Treadwear. Oh, ini, ini, ini. Jadi di ujung ban itu ada kayak segitiga gini nih. Iya. Nih, boy. Liat, boy. Ini bisa diukurnya gimana? Kalau masih ada berarti masih oke. Iya, masih oke. Sama dari tahun. Dari tahun. Taudah berpengaruh tahun. Ntar dulu, kita masih ngomong-ngomong tahun nanti. Dari Treadwear ini ya? Iya. Segitiga ini. Jadi kalau misalnya nih, tengahnya masih tebal gini nih, tapi pinggirnya udah nggak ada. Itu gimana? Bisa dibalik, bisa. Oh, bisa dirotasi. Bisa dirotasi. Berarti pak, pakaiannya bagian sebelah sini. Pakaian bagian sebelah sini. Kalau misalnya kalian masih pakai ban bawaan pabrik, coba dicek, supaya bisa, kalau misalnya emang habis sebelah bisa dirotasi. Bisa dirotasi. Tapi kalau udah habis berduanya, mending ganti baru aja. Ini, si Acelera Eco Plus ini, dia juga memiliki kemampuan, apa ya, jaraknya tuh lebih banyak. Bener nggak? Iya, lebih tinggi. Ibaratnya jam terbangnya tuh lebih banyak. Yang mungkin kalau ban-ban yang lain misalnya, anggap lah ya 100 kilo. Dia tuh bisa sampai. Nah, jadi kalau misalnya si Acelera Eco Plus ini, dia memiliki kemampuan, jaraknya tuh lebih panjang. Jaraknya lebih panjang. Bener. Makanya namanya Eco Plus. Eco Plus. Nah, ini cocok banget nih kalau misalnya kalian yang bener-bener daily, pakai mobil sehari bisa jalan 100 kilo gitu kan. Nah, ini cocok nih, supaya lebih irit. Lebih irit. Bener nggak? Iya, ban-ban standar. Terus, kemudian adalah selanjutnya kita baca kode bannya nih. Mana kode bannya? Bentar ya. Ini. Ini nih. Ini di sini ada kode bannya. Ini gampang banget cara bacanya. Ini 19565R15. 195 ini, itu adalah tapaknya nih. Nih, tapaknya berapa? Gitu kan? Iya. 195. Terus, ini? 65. 65 itu ketebalan nih. Tebal bannya. Nih, oke? Nah, kalau kalian pakai buat mobil daily, sebaiknya gue saranin jangan pakai yang tipis-tipis. Kenapa? Karena ban ini tuh sebenarnya pelindung juga ya buat kode bannya. Terus, selanjutnya R15. R15 ini radial 15, ya kan? Iya. Nah, selanjutnya ini yang harus diperhatikan juga nih. Ini speed load index. Load index, gue, ya kan? Nah, biasanya kalau mobil-mobil standar itu ada load index-nya di pintu depan kanan. Biasanya ada. Nah, ini harus disamain. 91. 91. Kalau ini harus 91. Tergantung nih. Iya, tergantung mobilnya. Ini ring 15 ya? Ring 15, ban yang sekebal ini tuh mobil apa ya? Mobilio kali ya? Mobilio bisa. Mobilio. Nah, biasanya tuh, ini yang menentukan berapa tekanan angin yang harus kalian pakai. Misalnya, contoh. Di mobil kalian itu taruhnya misalnya 82 ya? 82, berapa sih? 35. 85? Enggak dong. Ini yang load index-nya. Misalnya, anggap lah ya 85. Misalnya. 85 kalian butuh tekanannya misalnya 28 gitu kan? Berarti kalau speed index-nya naik 91. Sorry, sorry. Load index-nya naik 91. Tekanan angin yang kalian butuhkan itu lebih daripada standarnya dari 28. Gitu kan ya? Iya. Bener gak? Iya. Ih, kok gue tahu sih? Terus tinggi. Hah? Anginnya tekanannya lebih tinggi. Tekanan harus lebih tinggi. Tapi, kalau misalnya dari mobil standar. Misalnya, di mobil standar kalian ternyata di mobil itu tulisannya 88 misalnya. Sedangkan ini 9. Eh, misalnya 100. Sedangkan ini 91. Berarti tekanan angin yang kalian butuhkan itu lebih sedikit daripada yang nempel di mobil ya? Oke. Ini kan Eco Plus udah nih. Eco Plus. Selanjutnya, gue mau kasih tahu yang ini. Ini adalah Acelera PHIR. Acelera PHIR. Tuh. Apa dia? Coba jelasin dulu dong. Abannya. Dia gak bisa dirotasi nih. Eh. Bisa. Ini bisa rotasi. Bisa tapi silang ya? Iya. Bisa. Bisa tapi silang. Bisa. Bisa juga. Bisa dong. Bisa. Golak kebalik. Bisa. Oh iya. Dia bisa. Ini berarti namanya apa nih? Asimetris ya? Asimetris. Asimetris bener. Nah, kalau misalnya PHI ini, dia punya daya cengkram yang lebih kuat dibandingkan Eco Plus. Tapi kekurangannya adalah jarak tempunya. Kalau Eco Plus bisa 100 kilo, mungkin PHI itu bisa di 80 ya? 80 sampai 85 kilometer. Eh. Jarak misalnya. Itu perumpaannya. Nah. Kelebihannya apa? Kelebihannya. Lebih cengkram. Lebih. Gigit. Lebih gigit di. Di asfal. Lebih gigit katanya. Nah, langsung aja nih. Kita coba lihat. Kode bannya. Ya. Kalau tadi kita udah jelasin nih. 195. 50. R15. Nah, ini kayak gini nih. Kalau tadi kan 91. 91. Ini 82. 82 ini biasanya nih kayak brio nih. Brio. Terus. Sigra juga. Sekitar 82. Load indexnya ya. Nah, terus. Ada lagi yang penting. Itu adalah kode tahun ban. Nah, mana dia kode tahun ban ya? Kita cari dulu, Boy. Kode tahun ban. Balik kali. Di sini gak ada? Ada. Di sini, Bang. Oh, di belakangnya. Mungkin. Cari dulu ya. Nih, ini dia. Ya. Nih, Boy. Di sini ada kode tahun ban. Yang di mana dia punya 4 digit. Bener gak? Iya. Nih, kalau di sini tulisannya 5020. Dua angka pertama itu adalah minggu. Nah, misalnya. Ini berarti minggu kelima puluh. Dua angka terakhir ini adalah tahunnya. Berarti minggu kelima puluh di tahun 2020. Wah, kan udah 2021 sekarang. Ya, minggu kelima puluh akhir tahun lagi. Akhir tahun. Itu dia. Jadi minggu kelima puluh itu udah akhir tahun banget. Akhir tahun. Akhir tahun banget gitu. Tahun baru ini. Nah, cuman kadang-kadang kan orang kayak, aduh gimana ya? Bannya gak 2021 nih. Itu kalian gak perlu takut. Sebenernya nih, ban sendiri itu memiliki ketahanan itu sampai 5 tahun sebenarnya. Iya. Sebenarnya ya. Tapi kalau kayak gini, ini mah masih layak jual lah. Masih. Masih cuma beda berapa bulan kok. Masih beda 1-2 bulan kan. Kayak gitu. Ini paling penting nih. Kalian juga harus lihat. Jangan sampai kalian beli ban yang kalau menurut gue sih maksimal 5 tahun lah. Iya. Iya gak sih? Iya. Maksimal banget tuh 5 tahun. Kalau udah 4 tahun tuh udah was-was juga gitu kan. Was-was udah mulai. Kalau udah di atas 5 tahun, aduh mendingan ganti ban dulu. Ganti, ganti. Ganti. Kemarin gue ketemu tuh di toko. Bannya tahun 2013. 2013. Customer dateng nih. Cus. Pas gue lihat. Kok. Apa namanya nih. Batikannya. Pomponnya tuh udah kayak keras gitu kan. Terus pas gue lihat. Ini kayaknya something wrong with this tire gitu kan. Terus gue cek tahunnya. Iyih. Minggu berapa tahun 2013. Sudah lama banget. Akhirnya ganti langsung. Nah selanjutnya boy. Ini kita taruh lagi. Selanjutnya ini nih. Eh iya. BTW. Banyak banget yang nanya. Obri pake ban apa kan. Nih. Untuk belakang. Obri pake yang ini. Acelera PHI. Yang ukuran 195. 50. Ring 15. Nah. Tapi untuk bagian belakang doang ya. Nah. Kalau untuk bagian depan. Obri tuh pake yang ini. Ini namanya. Acelera 651 Sport. Sport. Nah ya kan. Dia ini memiliki. Apa sih istilahnya kalau di dunia ini tuh adalah soft component lah ya. Ada. Dia lengket. Threadwarenya tuh 100 ya. 200 ya. 200. 200. Kalau ini 200. Bener-bener lebih gigit banget. Lebih gigit lagi. Ini threadware. 200. Ada ya threadware 200. Dia tuh gigit banget sama asfal. Cuman kekurangannya apa. Ya tadi ya. Lifetimenya. Iya. Kalau misalnya. Iroplus bisa 100. PHI bisa 85. Kalau 651 Sport ini. Paling ya 70 lah ya. 70 lah. 70 ya kan. Itu. Nah kalau untuk aqua planningnya dia bagus gak sih sebenarnya. Bagus. Bagus juga ini. Ngemecah airnya juga oke ya. Iya. Ngecah airnya juga oke. Kembangannya kan. Rotasi. Aman dia. Masih nyaman. Dia gak bisa rotasi. Dia cuman sebelah doang. Iya. Gak bisa dibolak-balik. Gak bisa dibolak-balik. Jadi ya. Ini nih kayak gini nih. Ini ban sebelah kiri. Ini ban sebelah kiri. Gak bisa dipasang di kanan. Iya gak bisa. Kalau dipasang di kanan dia ngelawan. Ngelawan arah. Iya kan. Ngelawan. Nah. Ini 195. 50. 50. Ring 15. Nih. Tuh liat tuh. Load indexnya juga sama. Kayak yang PHI tadi. Karena sama-sama ring 15. Sama ring 15. Likurannya juga sama. Tuh 82. Nah kalau 82 itu. Biasanya nih kalau gue ya. Untuk Rio itu. Depannya gue pakein. 28. Belakang. Belakangnya gue pakein 31. Biasanya. Gue kasih setiga. Lebih. Lebih 3. Iya. Karena gue itu dengan ketentuan. Gue paling muatan dua orang dan barang. Iya. Dua orang maksimal tiga sama barang. Kayak gitu. Nah. Kalian pokoknya harus cek nih boy. Iya kan. Ban kalian gimana kondisinya. Saat ini. Karena kita udah mulai masuk di musim hujan. Jangan sampai. Gara-gara ban kalian botak. Terus. Apa namanya. Ngelewatin genangan air. Iya kan. Nggak kepecah tuh airnya. Iya. Nggak kepecah. Kekumpul malah kan. Malah jadinya amit-amit. Jadi. Setelah perayaan. Atau apa gitu kan. Kasian gitu. Oke. Bang. Kalau misalnya ganti ban di toko itu. Dapet apa aja fasilitasnya. Gratis. Balancing. Cek angin. Tambal ban. Pasang beres. Terima beres. Terima beres lah ya. Berarti nitrokin juga free. Free. Ganti ban doang. Ganti ban doang. Tetap dikasih ya. Tetap kasih. Ganti ban di toko-toko TKB Grup Indonesia. Apalagi di sini nih. Solitaire Motorsport yang ada di. Bintaro. Itu udah free boy. Ya. Nitrogen ya. Bukan angin biasa. Bukan. Iya. Nah. Nah. Kalian mau tau gak. Kelebihan nitrogen sama perbedaan. Nitrogen sama angin biasa itu apa aja. Kalau misalnya kalian pengen tau. Kalian komentar di bawah. Nanti gue akan bikinin videonya khusus buat kalian. Oke. Bang. Bang. Makasih banyak deh. Siap sama-sama. Oke boy. Segitu dulu video kita kali ini. So please banget kalian cek ban kalian. Jangan sampai. Mau kemana. Oh. Oh iya udah. Belum. Sudah ya. Kamu kabur deh. Mau jualan. Oke boy. So please banget cek dulu mobil kalian. Jangan sampai. Karena gini ya. Ketika mobil kalian tidak dalam kondisi fit. Bukan kalian saja yang dirugikan. Tapi pengguna jalan yang lain juga bisa dirugikan juga. Maka daripada itu kalian cek dari sekarang. Supaya apa. Supaya kalian juga tidak membahayakan nyawa. Minimal nyawa kalian sendiri. Dan lingkungan. Pengguna jalan yang lain. Gue Lirai Sunduh Diri. Jangan lupa. Ingat velok. Ingat. Hai sir.